Dalam nama Bapak dan Bapak dan Bapak. Dari kepadamu aku berlindung, hanya di kau yang sanggup memahami. Segala kesulitan hidupku, Yesus Kristus Tuhan, jembatan hidupku. Menuju pangkuan Bapak surgawi. Kepadamu aku berlari. Kepadamu aku berlindung. Hanya di kau yang sanggup memahami. Segala kesulitan hidupku. Aku percaya, aku percaya. Aku berlari antara orang mati. Yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang. Menjadi orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus sesuatu ketolik yang kudus. Kesebutuhan para kudus pengampunan dosa. Kepadamu kita melakukan kehidupan yang tekan. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kutus kamu di atas rumah seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebas. Selamat datang. Amin. Salam Putri ala Bapak. Salam Maria, penurah matuhan serdam. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Selamat datang. Salam Bunda ala Putra. Salam Maria, penurah matuhan serdam. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Selamat datang. Salam Maria, penurah matuhan serdam. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Sekarang dan doa Tuhan Yesus. Amin. Kemudian kepada Bapak, Buda, dan Roh Kudus. Terpujilah buah Tuhan Yesus. Selamat datang. Selamat datang. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunlah segala dosa kami. Berlindungi wadah kami dari api neraka. Hantarlah segala jiwa dan alat surga. Terpujilah yang sangat menurutkan. Jatuhi saya. Mari kita mempersembahkan satu peristiwa ini. Kita berdoa memohon keselamatan Bapak Saudara kita yang sudah dipanyodukan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi pemilik atas kehidupan dan kematian. Sesungguhnya memiliki satu rencana yang sudah indah, sungguh baik di tempat kediaman yang baru untuk Bapak Saudara kita ini. Sembari juga kita berdoa memohon rahmat kekuatan penghiburan keluarga yang ditinggalkan secara khusus perjalanan pulang Pater Ebi dari Ghana menuju ke Malatas ini. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, menjadilah kerindakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bapak kami rezeki pada hari ini, dan namun adalah kesalahan kami. Seperti kami pun menganggap yang bersalah kepada kami. Dan janganlah langsung di hari yang berdoa membuat percobaan. Dan Nabi berdoa sekalian hari yang berdoa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah keinginan Yesus. Salam Maria, putra Allah, doa tempat kami yang berdoa saya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah keinginan Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah keinginan Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah keinginan Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah keinginan Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah keinginan Yesus. Salam Maria, putra Allah, doa tempat kami yang berdoa saya. Terpujilah buah keinginan Yesus. Salam Maria, putra Allah, doa tempat kami yang berdoa saya. Selamatkan waktu keinginan Yesus. Kemulian kepada Bapak, putra dan roh kudus. Seperti pada perlindungan, sekarang selalu, sepanjang selama, amin. Ya Yesus yang baik, ampunlah setelah susah kami, dihubungilah kami dari api meraka, antaka setelah buah ke dalam surga, dan terpujilah yang sangat berdoa kasih sayang. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami di surga, pandanglah dengan penuh belas kasihan Bapak Saudara kami yang kini terparing di tempat ini. Dan bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah kau berikan kepada hambamu ini. Terima kasih untuk semua kebaikan, rahmat, dan berkatmu yang boleh kau limpahkan kepada hambamu ini. Sudah sekian lama hambamu ini menderita sakit. Dan dalam penderitaan itu, keluarga sudah berjuang berupaya. Untuk proses penyembuhan, dan semua usaha upaya itu, kau sendirilah yang menentukan. Engkau adalah pemilik atas kehidupan. Kami yakin dan percaya bahwa engkau sesungguhnya memiliki satu rencana yang indah, rencana yang sangat penuh dan mulia bagi Bapak Saudara kami. Jadi ini ya Tuhan, aku memohon semoga oleh belas kasihan, aku mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan aku memberikan tempat diam yang pantas layak, agar hambamu ini boleh mengalami kebahagiaan. Luarga dan hiburlah sekalian, kepada keluarga yang ditinggalkan, istri kita, anak-anak. Semoga peristiwa kematian ini juga, sesungguhnya membantu kami untuk lebih ingat dan menghayati hidup panggilan kami masing-masing secara baik dan benar. Dan lebih dari itu, iman kami dari hari ke hari semakin dipertengung dan diperkongong, dan selalu yakin dan percaya bahwa di akhir dari kehidupan ini ada kebangkitan. Akhirnya ya Tuhan, aku menyerahkan hambamu ini seluruh perjalanan terakhir menuju ke tempat kediaman, ke dalam lingkungan dan perlindungan, dan berkatilah hambamu. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Bapak Saudara kita yang terbaring di tempat ini. Semua anggota keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak-anak, dan perjalanan pulang Pater Egi dari Ganah menuju ke Malaka, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kurus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.